Duri Bunga Ju Jilid 33 Tamat Sinar Fajar tampak arak Arak bisa menawarkan beribu-ribu kesusahan Sujiarong dan Liwan Wai tidak bisa menolak Xiaodai, terpaksa menemani dia minum arak Arak bisa melukai tubuh, juga melukai tubuh yang terluka Tapi saat Xiaodai ingin minum arak, walau Liwan Wai harus menggadaikan celananya juga harus berusaha mendapatkan arak Karena hanya di saat Xiaodai ingin minum arak, dia baru mengatakan isi hatinya Dan sekarang yang paling diinginkan Liwan Wai adalah ingin tahu apa yang dikatakan Ouyang Wu Suang sebelum mati Saat nama Kin Saofei disebutkan dari mulutnya Xiaodai, Sujiarong dan Liwan Wai bersamaan hatinya terkejut Hampir saja tidak bisa memegang cangkir arak di tangan Kau, kau tidak bersamaan Salah dengar tanya mereka Apa kalian kenal di matuk Xiaodai membakar api harapan? Liwan Wai saling memandang berkata, apakah kau memastikan tidak salah dengar sialan? Apa dia biasa dipanggil Kin Saofei? Kata Xiaodai sudah tidak tahan marah Liwan Wai sudah tertawa, karena dia tahu saat Xiaodai bisa memaki orang Artinya dia sementara meninggalkan segala kepusingan Tadinya dia mengira di dunia ini tidak ada orang yang bisa mengenal Kin Saofei Yang mendengar pun belum pernah, tidak diduga Liwan Wai dan Sujiarong semua ternyata kenal Maka Xiaodai bagaimana bisa tidak senang? Namun ketika dia tahu Kin Saofei hanyalah seorang berbaju hitam yang bercadar Hatinya Xiaodai kembali tenggelam ke dasar jurang bagaimanapun juga orang di dunia ini Asalkan gembira, siapapun bisa menyamar jadi orang berbaju hitam bercadar Sehingga Xiaodai tidak mau bicara lagi, hanya ingin minum sepuasnya Arak telah dituhangkan penuh Xiaodai mengangkat cangkir yang penuh dengan arak Tiba-tiba Xiaodai mengajukan satu pertanyaan yang membuat Liwan Wai malu Dia berkata, apakah sudah lama tidak mandi sem, sembarangan, si, sialan, kau bocah jangan merusak namaku Liwan Wai melirik pada Sujiarong, wajah merah leher membengkak menyangkal Aku, aku, sekarang dipaksa olehnya, setiap hari mandi, ma, malah setiap hari harus mandi tiga kali Xiaodai menggunakan sorot matanya bertanya melihat Sujiarong Sujiarong yang dilihat oleh Xiaodai sampai seluruh tubuhnya merasa tidak enak Dia berkata, tidak ada seorang wanita su, suka pada laki-laki yang seperti seorang pengemis Xiaodai bangkit berdiri, dia mendatangi di sisi Liwan Wai menggerakkan hidungnya dengan kuat mencium bau Em, 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 ini bukan bau tubuh kau, kau ini sialan, ah, apa maksudnya? Aku mandi atau tidak apa urusannya dengan kau bocah? Apakah, Liwan Wai membuka mulutnya besar sekali, tiba-tiba seperti menyadari sesuatu Menggunakan satu metu yang dibuka sebesar telur ayam melihat pada Xiaodai karena dia teringat satu kata yang pernah dikatakan Xiaodai Ada teman gaibang seperti kau, walau jaraknya sejauh satu li aku juga dapat menggunakan hidungku Mencium di daerah ini ada tidak orang yang sejenismu Kita keluar saja, gedung Zan Feng ini jika juga terjadi bau darah di mana-mana, itu akan jadi sangat tidak pantas buat tuan rumah Baru saja turun dari Loteng, sampai di pekarangan, sepuluh orang seperti roh sudah mengetung Xiaodai dan kawan-kawannya Hao Sao Feng, delapan besar dewa langit, dan juga istri Dusa, semua dengan sorot meta penuh dendam menatap Liwan Wai Hao Sao Feng, setelah berpisah di gunung Emei, apa kabar suara dingin Xiaodai terdengar di malam hari membuat orang kedinginan Kau, mengatakan apa? Kau, kau ini siapa tubuhnya Hao Sao Feng yang tinggi besar tidak tahan bergetar Sudah satu bulan, sebulan yang lalu jika kalian bisa menemukan aku, aku pasti sulit bisa selamat Tapi sekarang kalian sudah melewatkan kesempatan itu, dendam di metuk Xiaodai lebih membara daripada mereka Tangan cepat Xiaodai! Kau, Hao Sao Feng mundur satu langkah Kau tepat menebaknya, aku pikir kita harus selesaikan persoalan membakar rumah Berikut perselisihan antara kau dengan Liwan Wai Ti, tidak mungkin, tidak mungkin kau bisa begitu cepat tahu Dan juga sama sekali tidak mungkin mendahului aku sampai di sini Di dunia ini hal yang tidak mungkin terlalu banyak Aku malah satu perahu dengan kalian meninggalkan tempat itu Hao Sao Feng bagaimanapun tidak menyangka bagaimana Xiaodai bisa satu perahu dengan dia meninggalkan gunung Emei Ketika Xiaodai menceritakannya, dia ingin sekali menampar dirinya sendiri Sebelum satu bulan dan setelah satu bulan hihi, aku pikir juga tidak terlalu beda jauh Hao Sao Feng sudah mengetahui Xiaodai tubuhnya terluka Tidak, kau salah, satu bulan yang lalu hati dan tubuhku sangat lelah Dan sekarang, Xiaodai melihat sekali pada pundak yang mengeluarkan darah berkata Sekarang ini hanya luka luar, walau terhadap gerakan ada sedikit mengganggu Tapi menghadapi kau, masih lebih dari cukup Kut masih berkumandang di udara Tangannya Xiaodai sudah seperti setan menyabet lewat tenggorokan dua orang dari delapan besar dewa langit Sehingga terjadi satu pertarungan di saat dua orang jatuh Hao Sao Feng berteriak-teriak histeris Yang dihadapi Xiaodai adalah Hao Sao Feng dengan dua orang dari delapan besar dewa langit Liwan Wai juga memaksakan diri melawan dua orang mengenai Ksu Jiarong dengan sepasang pedang yang satu pendek yang satu panjang Menyambut istri Dung Sa dan dua orang lainnya Setan sedang menangis, orang sedang berteriak Baru saja habis mengalami pertarungan, lautan Bungaju ini dijadikan merah lagi oleh darah segar Istri Dung Sa yang bisa menendang pecah kepalanya Sakian Dao Mimpi pun tidak menyangka Ksu Jiarong yang cantik Tapi dingin ini punya ilmu silat yang begitu tinggi Dia mana tahu pria besi wanita perak dibandingkan dengan Sakian Dao hanya lebih tinggi sedikit Dan baru saja sore hari tadi keduanya mati di bawah pedangnya Ksu Jiarong Sehingga yang pertama mengeluarkan darah di tanah adalah kelompok dia Dalam keadaan bahaya dia menghindar dari 10 jari yang tajam Pedang panjangnya Ksu Jiarong dengan membawa tetesan darah melewati dada seseorang Sambil membalikan tubuh menyerang lagi Ketika jeritan seorang musuhnya masih belum berhenti Pedang pendeknya sudah dicabut lagi 3 kali dari perut musuhnya yang lain Meski Li Yuan Wai yang paling lemah Tapi musuhnya juga hanya bisa menggigit gigi berusaha bertahan Bagaimanapun 8 besar Dewa Langit dari cabang bendera merah Gaibang Kecuali 8 orang bersatu mungkin masih bisa melawan dia Sekarang hanya ada 2 orang saja Mana bisa jadi lawan yang setimpal? Tapi musuhnya juga mendapat satu keuntungan besar Yaitu Li Yuan Wai sedang dalam keadaan terluka dalam Ilmu silatnya merosot tajam Maka kelompok pertarungan ini berjalan seimbang Saling menyerang tangan cepatnya Siya Ode sejak mulai pertarungan sudah seperti jaring menutup pada Hao Sao Feng Dan 2 orang 8 besar Dewa Langit Dan jaring ini seperti terbuat dari puluhan ribu pisau tajam Sekali tidak hati-hati bisa-bisa dagingnya terbelah 2 pengemis cacat sesepuh 5 generasi dari Gaibang juga berada di bawah tekanan tangan cepatnya Siya Ode, walau Hao Sao Feng adalah pesilat tinggi dari Gaibang Dia juga hanya bisa bertahan saja Mengenai 2 orang lainnya dari 8 besar Dewa Langit Tidak perlu dilihat lagi Di tubuhnya sudah terdapat beberapa luka sabetan telapak pisau Semua orang yang tidak pernah mengalami kekalahan Saat ini bara akan merasa dia masih kurang latihan Orang baru akan merasakan kepandainya masih kurang Apabila bertarung dengan pesilat yang kepandainya lebih tinggi dari dirinya Pemukul anjing sudah mengenai paha kiri kanan pesu jarong Membuat dirinya terduduk di tanah Tapi dia segera melepaskan 2 buah jarum sulam Yang segera menembus enggorokan 2 orang terakhir dari 8 besar Dewa Langit Kemudian dia mengangkat kaki Memutar menendang istri Dusa Membuat terbang sejauh 1 zeng lebih Orang yang telah mencukur kepala musuh Akhirnya dicukur juga oleh orang lain Istri Dusa telah menendang hancur kepala sakian daung Sampai matinya dia tidak percaya Setengah kepalanya bisa hancur ditendang orang Dengan hati gugup liuan wai lari menghampiri su jarong Tenggorokannya terasa kering Mulut pahit Apapun tidak bisa dikatakan Kau, kau tidak apa-apakan Kata su jarong bercucuran keringat dingin Seharusnya ini perkataan liuan wai Tapi malah dia yang menanyakan dulu Aku, aku, aku setengah harian Liuan wai hanya bisa menganggukan kepala Artinya dirinya tidak apa-apa Su jarong tertawa sedih berkata Yang, jangan tegang Aku tidak akan mati Karena kau masih hutang sa Satu katel harum sedap Tiga li liuan wai tertawa Tertawanya lebih buruk tampaknya dari menangis Dia berkata Aku, aku segera masak Segera masak Da, daging anjing pa Paling bergizi Tapi, juga, juga Paling panaster Ternyata kau ingin Aku, ingin kedua kaki aku jadi cacat Supaya, supaya bisa cari Cari yang lain lagi B, betul tidak? Di saat su jarong tidak perdulikan Keselamatan dirinya Tepat saat dia memotong putus sepasang tangan istri dosa Dua orang delapan besar dewa langit yang sedang bertempur dengan ksiaodai menggunakan kesempatan menyerangnya Dua buah tongkat pemukul anjing berhasil mengenai pahanya ksu jarong Tapi, nyawanya juga sudah melayang oleh serangan balik ksu jarong Semua kejadian ini terjadi hanya dalam sekejap Juga dalam sekejap selesai Terhadap Hao Sao Feng Keadaan dia sekarang sudah sangat kacau Bagaimanapun tiga lawan satu sudah menderita kalah Maka dalam situasi satu lawan satu bagaimana dia bisa tidak kalah? Terhadap orang ini ksiaodai sangat memenci Dari mulutnya Li Wan We Dia sudah tahu penyebab semua ini dimulai dari dia Sepasang telapak pisaunya sudah bertambah merepotkan Juga seperti kilatan sinar kilat Dari tubuhnya Hao Sao Feng yang tinggi besar menyemburkan darah Sehingga ketika ksiaodai mendengar Li Wan We di sisinya berteriak Jangan bunuh dia Dia sudah berhenti Dengan sorot metel Tidak mengerti Yang sulit dijelaskan dia melihat Li Wan We sekali Tubuh Hao Sao Feng hampir tidak ada yang utuh dengan lemah berkata Mi, mengapa Li Wan We membotong ksu jarong Dengan pahit berkata Aku, aku harap kau bisa mengembalikan nama baikku Benar, sehari sebagai guru seumur hidup sebagai ayah Terhadap Gaibang Li Wan We sepertinya ada perasaan yang tidak bisa terlepas begitu saja Tentu saja dia berharap ada satu hari bisa kembali ke Gaibang Hao Sao Feng sedih menundukkan kepala Melihat para bawahan setianya sudah bergelimpangan di tanah Dalam pikirannya semua telah gagal Setelah lama, dia menenangkan hati yang bergejolak dengan suara serak berkata Ya, ya sudah, di, di gedung rumah nenek mo yang marga cai Di belakang ca, cabang 31 di, di ji uji yang gurung mu di, di kurung di dalamnya Jika kau mi, menolong dia keluar da, dari sana makase Semuanya akan jadi jelas Darah sudah mengalir dari dalam mulutnya Selesai Hao Sao Feng bicara orangnya langsung roboh Xiao Dai segera maju memeriksanya Lalu berkata, dia sudah menggigit pecah racun obat yang disembunyikan di dalam mulutnya Orang yang akan mati, perkataannya biasanya jujur Li Wan Wei bagaimanapun tidak terpikirkan Hao Sao Feng sebelum mati bisa jadi sadar Mengatakan rahasia yang mengejutkan orang ini Pertarungan yang terjadi terus Bagi orang hatinya kuat juga ada kalanya susah menerimanya Apalagi sekarang setiap orang telah mendapat luka cukup parah Kemana dia pergi tanya Xiao Dai yang bersandar di kursi kelelahan Membalut luka, jawab Li Wan Wei Mengapa kau tidak membantunya aku? Bisakah aku pergi? Mengapa tidak bisa pergi? Sialan, aku lihat kau bocah sudah gila dipukul orang Dia, tempat luka di Adi, di sini, Li Wan Wei menggunakan jari menunjuk pada paha Xiao Dai baru saja ingin tertawa Tapi tidak jadi lukanya membuat dia kesakitan sampai mengeluarkan keringat Dia berkata, akhirnya semua bisa selesai Aku pikir sekarang aku sudah bisa tidur dengan nyenyak Sialan, saat pertarungan tadi, aku tidak merasakan sakit Sekarang begitu duduk aku merasa seluruh tulang di tubuhku rasanya akan hancur Dan juga di tempat terluka sakitnya serasa dibakar Telur kura-kura baru tidak sama denganmu Apa aku tidak? Perkataan Li Wan Wei tiba-tiba ditarik kembali Dia bengong melihat ke pintu kamar Perut Xiao Dai jadi kram Dia mengerti Li Wan Wei berekspresi seperti ini Pastilah bukan hal yang bagus Sekarang hari sudah akan terang Siapa orang yang datang ini? Apa kabar kalian berdua? Orang ini seluruh baju panjangnya robek-robek Wajahnya kusut tapi tidak menutupi sifat pelajarnya Si, siapa kau? Di tengah malam begini datang ke rumah orang Apa mau curi barang Li Wan Wei dibuat terkejut? Tidak terasa bicaranya sedikit menyinggung orang Apa ada orang datang ke rumah sendiri mencuri barang? Kata orang itu tertawa santai Apa katamu Li Wan Wei mengira dirinya salah dengar? Aku kata tidak ada orang yang datang ke rumah sendiri Untuk mencuri barang kau Kau siapa Li Wan Wei sedikit bingung Bodoh, hartawan besar Mengapa kau masih tidak bisa memikirkan Siapa di aksia O Dai bangkit berdiri? Apakah dia adalah Zan Long? Kalau bukan dia siapa lagi kau? Kau sungguh Zan Long tanya Li Wan Wei terkejut Dengan tertawa ringan, Zan Long berkata Aku rasa kau adalah Li Wan Wei dan yang ini pastinya tangan cepat Ksiaodai yang ternama itu mana, mana, saudara Zankau terlalu memuji, kata Ksiaodai juga sangat gembira. Kalian berdua, pasti demi sahabatku Yuan Ersao datang ke sini, oh betul, mengapa tidak terlihat Yuan Ersao? Dan juga adikku Zan Feng kata Zan Luang tertawa. Ersao dengan adik Anda pergi ke Gunung Emei, tidak tahu mengapa sampai sekarang masih belum pulang kembali, jujur saja pada saudara Zan, karena masalah ini kami juga jadi khawatir kata Li Yuan Wai dengan wajah susah. Oh, kalian berdua harap tenang saja, ku dengar beberapa hari ini air sungai Zan Gi yang sedang meluap, mungkin mereka terhalang oleh banjir, setelah banjirnya surut mereka pasti akan cepat pulang, mengapa? Kalian berdua kelihatannya semua terluka Li Yuan Wai, kelihatannya lebih cerwet daripada Ksiaodai. Tampak dia de-engan tidak basa-basi menceritakan semua peristiwa yang terjadi, Zan Luang yang mendengarnya sampai wajahnya berubah-rubah. Ketika mendapat kesempatan ceritanya terhenti, tiba-tiba Ksiaodai menyela, hartawan besar, kau ini mengapa? Mengapa tidak tanyakan dulu saudara Zan bagaimana bisa lolos dari bahaya, malah terus menjelat saja iii? Ksiaodai, kau ini, kau ini mengapa jadi begitu sewot, aku dengan saudara Zan begitu bertemu seperti kawan lama, di sini sedang asyiknya berkata-kata, mulut kau yang agung itu lebih baik jangan dibuka, kata Li Yuan Wai pada Ksiaodai sambil membuat wajah setan dan tertawa. Sialan kau, Ksiaodai yang disemprot oleh Li Yuan Wai, sungguh jadi ingin menangis tidak bisa ingin tertawa pun tidak bisa. Zan Luang tertawa berkata, atas perhatian kalian berdua, Zan Luang semuanya masih baik, kelompok penjahat itu tidak terlalu menyiksa, Tapi polisi setan Cuan Cai, Hai, sungguh tidak terpilderkan dia malah, mereka pernah ditawan dalam satu ruangan, nasib mereka malah berbeda seperti bumi dan langit, Zan Luang tidak terasa menyesal. Situasi sedih memenuhi kamar, Li Yuan Wai mengeluh sekali berkata, saudara Zan jangan terlalu sedih, untungnya dalam pertempuran sengit tadi, akhirnya orang-orang perkumpulan Bungaju dapat dikalahkan, dapat membasmi para penjahat dunia persilatan ini juga bisa menghibur korban, perkumpulan Bungaju benarkah sudah kalah? Tidak salah, orang-orang perkumpulan Bungaju yang mati sudah mati, yang kabur sudah kabur, yang gila sudah gila, bisa dikata telah kalah dan bubar. Namun bagaimana dengan Bungaju? Bungaju yang benar-benar memimpin semua perkumpulan Bungaju tidak pernah tampil, bagaimana bisa menghibur korbannya Bungaju tidak mati, Bungaju pasti akan muncul lagi. Mari, biar aku obati kalian berdua, siapa duluan ilmu pengobatannya Zan Feng sudah sangat mengagumkan orang, ilmu pengobatannya Zan Long lebih tinggi dari Zan Feng, makanya saat Zan Long ingin mengobati luka mereka, Li Yuan Wai buru-buru dengan tidak sabar berkata, Aku dulu, aku dulu, Sialan, kasihan aku terluka parah sampai jeroanku berpindah tempat makanya harus obati aku dulu, Hihi, sepantasnya diobati dulu, Ksiaodai ingin sekali maju menampar dia, dengan kesal berkata, Sialan, ini kan bukan meminang istri, merebut pengantin wanita, lihat rupamu yang terburu-buru ini, Hihi, ksiaodai, kau ini kan pahlawan besar yang menggemparkan dunia persilatan, dan pahlawan besar kemampuan menahan sakit, tentu saja lebih tinggi dari orang biasa, sabarlah sedikit. Aku segera selesai, segera selesai, kata Li Yuan Wai tertawa sambil berbaring di atas ranjang dulu. Zan Long membungkuk memeriksa matanja Li Yuan Wai, lalu memeriksa lidah dia berkata, Kau, kau luka dalamnya sungguh tidak ringan, sangat parah, di tanganku sekarang masih kurang satu obat utama, Oh, obat apa wajah Li Yuan Wai seperti ibu meninggal, seperti mendengar kata-kata setan, suaranya serak seperti akan menangis. Ksiaodai yang melihat di sisinya, sungguh gemas melihat wajah yang pengecut ini hampir saja dia muntah darah, dia puh meludah sekali berkata, Li Yuan Wai, kau sialan ini tabah sedikit bisa tidak? Lihat rupamu itu, aku, aku sungguh tidak tahu mengapa bisa berteman dengan orang macam kau ini, sebenarnya juga tidak separah itu, aku bisa menggariti dengan obat lain, kau tidak perlu tegang, Zan Long juga dikejutkan oleh wajah seperti itu. So, saudara Zan, aku, aku di mana bisa tidak tegang, kau, kau tidak tahu setelah kau mengatakan ini, tiba-tiba seluruh tubuh jadi dingin, seperti, seperti, seperti jatuh ke kamar es dinginnya, dinginnya menegang, seluruh tubuh Li Yuan Wai benar saja mulai gemetar. Li Yuan Wai, kau pemalas ini lebih baik pergi mati sana, jangan ada di sini memalukan orang, Ksiaodai selamanya tidak pernah berpikir bagaimana Li Yuan Wai bisa begitu takut mati. Aku tidak mau, aku tidak mau mati, Ksiaodai, Ksiaodai kau harus tolong aku, kau harus tolong aku, suaranya Li Yuan Wai yang didengar orang bisa membuat orang sesemutan. Aku sialan aku kan bukan seorang tabib bagaimana caranya menolongmu. Seharusnya ini kau katakan pada saudara Zan baru benar, kata Ksiaodai dengan tidak senang. Tidak, Ksiaodai kau bisa menolong aku, masih ingat tidak tahu. Kita waktu kecil di gunung belakang kampung halaman ada semacam rumput kabarnya khusus untuk mengobati jeroan pindah, tidak pernah dengar, kata Ksiaodai tanpa pikir, ada, kau pasti pernah dengar, pasti pernah dengar, rumput macam itu pernah berubah warna, kita pernah bersama-sama memetiknya, bisa berubah warna? Rumput malu-malu kata Ksiaodai semakin mendengar semakin bingung, juga semakin marah. Bukan, bukan, bunga yang tumbuh di rumput itu seperti bunga ju, tapi dia ada durinya, kau, kau ingat tidak Li Yuan Wai gusarnya ingin sekali gantung diri. Mendadak. Matanya Ksiaodai menjadi terang, dia berkata, Oh, aku ingat sekarang, benar ada semacam rumput khusus untuk mengobati jeroan pindah tempat, sangat berhasiat sekali, em, 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 sangat berhasiat, Zanlong adalah seorang tabib, seorang tabib terhadap bermacam-macam rumput sangat tahu sekali, dia mengerutkan alis berpikir keras, tanpa sadar meninggalkan sisi ranjang mulai jalan-jalan. Li Yuan Wai pelan-pelan bangkit duduk, menyander di tiang ranjang menggunakan matah yang seperti tertat-tat-tat tapi bukan tertawa memandang pada Zanlong, sekarang mana ada wajah yang takut mati seperti tadi. Bunga ju di mana ada durinya? Saudara Zan kau tidak perlu pikir lagi, walau berpikir sampai kepala pecah juga tidak akan terpikir. Ksiaodai melangkah ke sisi ranjang, sepasang tangan dimasukkan ke dalam lengan baju ditepang di depan dada. Hai, aku pernah lihat bermacam-macam rumput di seluruh dunia ini, tapi sungguh tidak terpikir ada semacam rumput yang dikatakan kalian berdua, kata Zanlong sesudah berhenti berjalan dan menggelengkan kepala, tentu saja tidak ada. Ksiaodai, Li Yuan Wai tertawanya seperti seekor raseh. Ksiaodai? Siapa? Siapa Kim Saofei tanya Zanlong dengan wajah berubah? Kau, Li Yuan Wai dengan pasti. Aku? Aku adalah Zanlong. Mengapa mengatakan kata-kata yang aneh ini sedikit pun tidak aneh? Orang bisa mempunyai sepasang tangan, sepasang kaki, tentu saja mungkin bisa mempunyai dua nama, Li Yuan Wai seperti ingin menembus diri Zanlong. Setelah kehilangan ketenangannya, Zanlong mundur sampai di sisi pintu, ketika dia membalikan kepala tiba-tiba melihat Ksujiarong dengan pandangan Matu ingin membunuh, bukan saja telah menghalangi jalannya, sepasang pedangnya juga sudah dicabut. K, kalian, bagaimana bisa tahu kata Zanlong lemas? Kemarin, kemarin baru saja aku dan Li Yuan Wai ke taman bungaju, saat itu kami berkata wanita seperti O yang Wusuang sungguh mirip dengan bungaju yang berduri, kemudian dia mati. Sebelum dia mati telah memberitahu kami satu rahasia, yaitu dia bukan bungaju, dan bungaju yang benar adalah orang yang dipanggil Kim Saufi, kata Ksia Oda yang sepasang tangannya ditopang di depan dada, siapapun tahu jika sepasang tangannya ditopang di depan dada, telapak pisaunya bisa dengan kecepatan paling tinggi menyerang. Lah, lalu bagaimana kau bisa tahu Kim Saufi adalah aku? Waktu itu kau dengan bercadar mengusir aku dari bangunan tempat aku berteduh dari hujan, bukankah aku pernah berkata padamu aku pasti bisa mengenalmu? Aku tidak percaya, kau tidak mungkin bisa mengenal aku, penyamaran sesempurna apapun pasti ada cacatnya, kata Li Wan Wai. Di mana cacatku Li Wan Wai tahu, jika dia tidak berkata lagi, bukan hanya Zan Lang yang bisa gusar sampai mati, mungkin sampai Ksia Oda juga tidak akan mengampuni dirinya. Alis, apa alis? Alisku mengapa di alis kanannya Kim Saufi ada sehelai alis yang sangat panjang, dan juga putih, di saat tadi kau membungkukan tubuh memeriksa lidahku, aku menemukan kau mempunyai sehelai alis putih, juga di tempat yang sama, Zan Lang tidak sadar mengusap alis kanan dirinya. Jika kau ingin mencabut dia rasanya sudah tidak keburu, Li Wan Wai selamanya belum pernah tertawa sebangga ini. Aku dulu seharusnya membunuhmu, kau sudah kehilangan kesempatan yang paling baik, jika tadi kau menyerang, aku pasti telah menjadi mayat, kata Li Wan Wai mengeluh, makanya aku terus memberi tanda pada Ksia Oda, hai, bocah ini mengaku dirinya pintar, sialan, menyiksa aku setengah harian membuat teka teki, mengatakan dia idiot, dia malah tidak mengaku, sungguh hampir saja aku kencing di celana, tapi sekarang, sekarang dia ada di sisiku, kau ingin bunuh aku, mungkin harus bunuh dia dulu baru bisa, apa kau bisa membunuh dia? aku tidak bisa, katanya jujur. Katakan sebabnya Ksia Oda sama sekali tidak memperdulikan ejekan Li Wan Wai, dia bertanya pada Zan Long. Masalahnya sudah sampai begini, semua rahasia sudah menjadi bukan rahasia lagi. Zan Long sekali lagi menghela nafas panjang berkata, semua makhluk hidup, siapa yang bisa keluar dari kekuasaan dan nama, jika demi kekuasaan dan nama, mengapa aku dan Li Wan Wai menjadi tujuanmu? tanya Ksia Oda. Itu adalah urusan perasaan yang rumit yang tidak ada kejelasannya, antara O yang wusuang dengan kalian tidak ada hubungannya dengan aku, lalu bagaimana dengan Li Wan Ersao Ksia Oda bertanya lagi. Itu juga tidak ada hubungannya dengan aku, hanya saja aku tahu Yuan Di sudah sejak dulu ingin mencelakakan dia, kau adalah temannya, mengapa tidak memberitahukan dia, siasat Yuan Di mengapa aku harus mempercorkan? Zan Feng adalah satu-satunya adikku, karena dia membuat aku dengan adikku bermusuhan, perumahan Zan Bao dibagi dua, teman seperti ini boleh ada boleh tidak? kata Zan Long sedikit licik, kau gunakan obat-obatan untuk mengendalikan O yang wusuang dan Yuan Diksia Oda bertanya lagi. Betul, jika ingin menguasai dunia persilatan, mana mungkin bisa tanpa menguasai sedikit kekuatan mengapa? Bukankah kau memiliki bayi Udia O long? Bayi Udia O long harus dua dijadikan satu, aku tidak ingin Zan Feng tahu kelakuanku, akhirnya terpaksa aku menyuruh O yang wusuang memaksa sebagai pengganti nyawaku, berpura-pura tertangkap olehnya, dan dia berhasil mendapatkan setengah bagian lainnya dari tangan Zan Feng, apa boleh buat? Kalau begitu kau yang menyuruh orang membunuh Dian Chang Bua Ijian ke itu adalah keinginan Yuan Di, kau tahu tidak masalah nona Zan Feng dengan Yuan Ersao dengan tertawa sedih. Zan Long berkata, hati wanita seperti jarum di dasar laut, apa yang bisa dilakukan laki-laki, kau sebenarnya tidak usah datang. Kalau kau tidak datang kami mungkin selamanya tidak akan tahu kau adalah Kinsa Ofei, kata Xiaodai. Cepat atau lambat kalian pasti akan terpikir padaku, karena aku telah melakukan satu kesalahan, kesalahan apa tidak seharusnya aku memberitahu Hao Sao Feng, setelah pertempuran di Bukit Tanah Kuning untuk pergi ke Gunung Emei, benar, Ki Hang tinggal di Gunung Emei, hanya orang-orangnya keluarga Zan yang tahu, jika bukan Zan Feng yang membocorkan beritanya, maka hanya Zan Long yang tahu, hanya saja kejadiannya berturut-turut, belum ada orang yang terpikir ke arah itu. Kabarnya kau tidak bisa silat, lalu ilmu silat kau ini, kata Li Yuan Wei melihat matanya Ksu Jiarong yang penuh amarah, tidak sadar menyela. Dapat mencuri belajar, sebenarnya terhadap ilmu silat aku sejak kecil tidak berminat, tapi ilmu meringankan tubuh, aku bisa mahir, tidak ada orang yang tahu, setelah aku mempunyai ambisi menguasai dunia persilatan, maka dengan segala care aku mencari guru belajar silat, jika aku sedikitpun tidak ada kemampuan untuk melindungi diri, mana mungkin bisa mengendalikan mereka para penjahat dunia persilatan yang segala kejahatan apapun bisa dilakukan kau, kau, sungguh hina perbuatanmu, teriak Ksu Jiarong melotot. Nonak Su, mengenai kakek luarmu, aku tidak merasa tidak bersalah, sesungguhnya dia sudah mengidap penyakit, memang setiap kali obat yang aku berikan adalah obat penawar racun, sebenarnya di dalamnya juga mengandung obat untuk menyembuhkan penyakit itu, dia dapat hidup lebih lama lagi dalam waktu yang panjang, kau seharusnya berterima kasih pada aku, baru benar, mengenai ilmu silat turun-temurun boleh dianggap sajalah sebagai ongkos pengobatan, Ksu Jiarong marah sekali, tapi apa boleh buat, setelah sesaat baru berkata lagi, anggap kau mengatakannya masuk akal, hem, perkumpulan bungaju membunuh orang sudah tidak terhitung, jadi akar permasalahan di dunia persilatan, bagaimanapun ini adalah kenyataan, kau tidak bisa menghindar dari hukuman, aku tidak berniat menghindar dari hukuman, orang yang dibunuh perkumpulan bungaju ada alasan yang kuat mereka harus mati, jangankah sembarangan berkata, aku sama sekali tidak sembarangan berkata, kupu-kupu bunga silulang, serigala wajah putih Chen Jiping, malah laki-laki besi Zou Lian San, mudang, dan yang lainnya bisa mati, semua dilakukan oleh enam pelayan wanita buta O yang usuang, mereka membalas dendam karena telah diperkosa, mengenai orang yang lainnya kalian saksikan sendiri semuanya adalah pengkhianat dunia persilatan mati pun tidak perlu disesalkan, Zan Long bercerita lagi, mengenai semua orang-orang mengatakan perkumpulan bungaju perbuatannya keji, itu juga terjadi belakangan, menyelewoyang dari garis tujuan setelah Hou Yang Usuang dan Iwandi meninggalkan aku, ksia odai lama berpikir keras, akhirnya menghela nafas berkata, jujur saja, semua ini sepertinya ada hubungannya denganmu, juga sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, terhadap purayanmu aku sungguh tidak tahu harus bagaimana menyimpulkannya, kabarnya perkumpulan bungaju bisa menyumbang untuk bencana dan kemiskinan yang tidak terhitung, aku malah tidak berani menerima penghargaannya, semua uang itu dikeluarkan oleh Zan Feng, terakhir, kau beritahu aku, jika Iwandi tidak tahu siapa kau sebenarnya, bagaimana mungkin bisa melepaskan buksia odai bertanya lagi, aku hanya beritahu dia terkena racun, dan kebetulan aku adalah keturunannya tabib dewa ahli silat, jadi dia ingin aku mengebati racunnya, mana mungkin tidak melepaskan aku, hanya aku tidak terpikir polisi setan bisa disiksa dia sampai mati, hal ini aku sejak semula tidak menyangka, jika tidak aku pasti ingin dia juga melepaskan polisi setan, kata Zan Long juga merasa sedikit menyesal, si, sialan, kau bisa berkata demikian, semua kesulitan harus diterima oleh ku, ksia odai dan juga yuaji ershao, apa semuanya tidak ada hubungannya denganmu liwan wai sungguh tidak bisa menerimanya, menurutmu aku, aku bisa berkata apalagi liwan wai sungguh menyesal tidak tahu harus berbuat apa supaya bagus, Zan Long sudah pergi, dia tidak mengatakan pergi kemana, tapi liwan wai dan ksia odai tahu, dia tidak akan kembali lagi, mereka terpaksa membiarkannya pergi, walau mereka tahu dia adalah bunga ju, bunga ju memang adalah pria pagar timur, dan siapa yang pernah mendengar bunga ju ada durinya, hari sudah terang, malam yang panjang akhirnya berlalu, ksia odai bertiga datang ke pekarangan, membangunkan para pelayan perumahan Zan Bao, mulai membersihkan tempat yang berantakan, tamat, terima kasih, Terima kasih.